Dulu 16 tahun itu dispensasi nikah di pengadilan banyak. Dengan ditinggikan gitu, 19 tahun tambah kantri dispensasi nikah. Terutama di mana Magulai. Magulai ini kan kira-kira-kira. Ya, ini penting Pak, para wabib sekalian, karena hukun ini sesuatu yang harus ada. Tidak boleh menikahi anak-anak perempuan. Anak perempuan ya, di banat wa akhwat. Anak perempuan, kemudian saudari. Jadi kita punya saudari perempuan, kita boleh menikahi. Amatun, amat ini bibi. Kalau bibi dari jalur ayah, namanya amat. Kalau bibi dari jalur ibu, namanya kola. Jadi saya punya ibu, ibu saya ini punya saudari perempuan. Itu namanya kola. Kalau jadi ayah, itu namanya amat. Sama-sama bibi, cuma jalurnya, jalur ayah dengan jalur ibu. Bapak Natul Afi. Bapak Natul Afi ini anaknya taber. Anak perempuan saudara. Akhirnya keponakan. Saya punya saudara, laki-laki punya anak perempuan. Namanya keponakan. Kemudian, Wabana Natul Uhti. Jadi kalau saya punya saudara perempuan, potakan cepat jadi saudari perempuan. Saya jadi saudari. Kalau jadi anak perempuan, jadi saudara. Kalau ini anak perempuan, jadi saudari kita. Wabana Natul Uhti. Nah ini. Ibu susuwa. Ibu susuwa. Jadi kalau kita punya ibu susuwa, artinya seseorang menyusu kepada seorang wanita. Itu namanya ibu susuwa. Maka harap juga berlaku kepada ibu susuwa. Ibu susuwa punya anak, lagi-lagi. Itu harap kita nikahin. Ibu susuwa punya saudari perempuan. Itu harap kita nikahin. Harum maminan minan rotok, harum maminan nasab. Jadi sama. Jalur yang ketika dari nasab itu harap, maka jalurnya roh bergigahan. Bukan hanya ibu-ibunya. Ibu-ibunya ini punya saudara, punya saudari, punya anak perempuan, punya sebuah anak perempuan juga. Tidak boleh. Kemudian, saudari sesu-susuan. Wa umahadu nisaikum dan... Ya itu apa? Nenek. Ya. Eh apa? Umahadu nisaikum artinya mertua ya? Mertua. Mertua. Kalau umahadu nisaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari istri ya? Sekarang. Sari kata.